Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ADS Learn Gamer Selanjutnya video kali ini gue akan membahas salah satu player yang ada di game The Spike Mobile Yaitu si Hongshii teman-teman Seperti yang kita tau, Hongshii ini adalah salah satu player rank S Yang mana kemunculannya itu barengan sama Ryuhyun Oke, kita akan membahas kali ini Bagaimana pemain Hongshii ini bisa menjadi kurang populer jika dibandingkan dengan Ryuhyun Padahal pemain yang satu ini juga memiliki kekuatian yang cukup baik Kalau dibandingkan dengan player-player rank S lainnya Oke, kita akan bahas sambil memainkan pemain yang satu ini Gue akan main di Colosseum Oke, kita akan berhadapan sama Isabelle ya teman-teman Oke, let's go Langsung aja kita akan menuju ke match yang pertama disini Oke, gue akan pilih reroll dulu Kita akan reroll dulu Mungkin defense-nya gue akan kurangi ya teman-teman Oke, let's go Oke, jadi di Colosseum gue akan menggunakan Lisia dan Sangyeon sebagai peneman Main yang satu ini ya Atau si Hongshii Oke, itu dia skill ability yang dimiliki Hongshii kali ini teman-teman Oke, cakep banget Satu poin Wow, mental jauh banget bre Bisa sejauh itu cuy Oke, itu adalah kelebihan yang dimiliki pemain gue ya guys ya Yaitu si Hongshii Yang mana di awal match Kalau dia mendapatkan kesempatan serve Dia bisa memberikan status dejected kepada pemain musuh tentunya Bisa-bisanya pemain gue juga kena cakaranya bre Si Sangyeon, waduh Ini agak susah nih ngembalikan cuy Karena tadi pas banget momennya tuh kena nih Pemain ini gue bisa bilang cukup OP ya cuy ya Yang mana pemain ini bisa memperandakan defense yang dimiliki oleh musuh ya teman-teman Kalau saja kita sudah berhasil melakukan spike 2 kali Pada pemain yang sama ya secara berturut-turut Itu sudah dipastikan kita akan mendapatkan poin Kita pasti dapet poin guys dari hal itu Karena defense-nya tentu akan sangat berkurang disini cuy ya Mau dia slide, mau dia reship Ini pemain OP banget bre Seriusan, ini pemain tuh OP banget teman-teman Kita akan membahas kenapa dia bisa menjadi kurang populer Menurut gue pribadi ya Karena dia munculnya itu barengan sama si Ryu Hyun teman-teman Yang mana Ryu Hyun ini adalah pemain yang bisa gue katakan Itu sekelas Nishikawa cuy Jadi pasti pemain-pemain lain tuh sangat mengeluh-eluhkan si Ryu Hyun itu ketimbang Hong Si Jadi itu dia alasannya guys Dia adalah pemain yang kurang beruntung Gue bisa bilang kayak gitu ya guys ya Karena momennya, momen dia muncul itu kurang tepat guys Jadi hype-nya si Hong Si ini kurang dapet teman-teman Itu menurut gue cuy Oke kita akan melawan Valentina Spike Namanya sudah berubah sekarang ya Itu Valentina Spike teman-teman Oke kita coba hapus card gue Menggunakan True Light Doesn't Flash Oke let's go Oke next selanjutnya Di match selanjutnya kita akan menghadapi Nishiki Wir Gue akan menghadapi Nishiki Wir Kali ini ya Medera akan melakukan sub Kita coba tambahkan Highlight Sayang banget gue bisa boom jump sih Belum bisa boom jump ya teman-teman Nice banget langsung lewat langsung lewat Oke Wah mental cuy Wah Nishikawa Walaupun Nishikawa terkena efek ya Tapi masih bisa sangat kuat melakukan Spike cuy Nah alasan kedua ya mungkin menurut gue Ya pada saat rencana Sunchan melakukan update gitu Si Hong Si ini udah muncul guys Jadi desain karakter pemain yang satu ini Sebelum Spike cross release ya teman-teman Jadi Hong Si ini sudah muncul duluan teman-teman Nah itu menurut gue Mungkin menurut beberapa player ya Atau gue pribadi juga Karakter ini tidak lagi spesial guys Karena desain karakternya itu sudah pernah muncul Mungkin ya mungkin Ini kan dapat masing-masing gitu ya kan Oke gue di lock Dia kena cakaran nice banget Saling bertukar Apa namanya Skill ya Wah Bershasilkan ini Startnya Nishikir Coba gue akan lakukan Tambahkan highlight juga ya cuy Kita harus Kenain pokoknya ya Kenain pemain yang sama Itu kuncinya Kalau main pakai Hong Si ya cuy ya Oke let's go Kita beruntung banget Kalau misalnya kita Dapet Status Dejected di musuh ya Sangat membantu banget Pemain ini guys Yaitu si Hong Si itu sendiri Kita coba lakukan block disini Nice Nice good blocking Dengan sangat mudah Gue mengalahkan Pelentina spike disini ya guys ya Oke gue coba melawan Yellow Cannon Oke gue akan menambahkan power Yaitu kartunya Si Yong Sob ya teman-teman Kita akan melawan Yellow Cannon Let's go Nice good power ya Spike nya mirip-mirip Yung Sob ya Oke good blocking teman-teman Hanya membutuhkan 2 poin lagi Untuk menangkan match kali ini cuy ya Tapi secara pribadi guys Menurut gue Pemain yang satu ini Yaitu si Hong Si Sangat worth it Untuk dimiliki ya Namun sayang Untuk gachanya itu Sudah selesai Di event Challenge to master Tapi menurut gue Kalau misalnya Kalian belum punya Rihun Tapi punya Hong Si Oke lah ya Boleh lah ya Not too bad juga teman-teman Oke let's go Kita akan tambahkan Thunder spike kali ini ya Mantep cuy Di awal langsung dapet Sub ya Wah Lihat spike nya Semakin ngeri juga nih Kalau kita di akhir Tambahkan moon Sudah pasti Keren banget Main yang satu ini Ngeri banget cuy Aduh Ngebug ya Lompatan Tombol lompatnya ngebug cuy Seriusan Uh Ngeri banget Leon 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 Oke bisa gitu bre Bisa gitu Itu bug macam apa itu cuy Aduh Sayang banget Kena net Mungkin lemparan gue Terlalu tinggi ya Mungkin Uh Masih belum bisa Boom jump cuy Sayang banget Wah Bug yang aneh Kali ini Dari musuh cuy Oke good slide Good slide Uh langsung balik Ternyata ya Bisa sejauh itu Efek dari slide nya Si Hongsi Teman Oke Kita balikan saja Cuya Dan ini juga Kali pertama ya Event Sunchan itu Dia Menghadirkan Dua wing spiker Sekaligus Dalam satu event Jadi itu mungkin Membuat Pemain-pemain The spike Tentunya memiliki Ketertarikan yang Agak rendah Terhadap Pemain yang satu ini cuy Nice Apakah itu Bung jam tadi Enggak ya Enggak ya Tapi thunder Spike nya sangat Terasa cuy Wow Spike nya lurus Bre Spike nya lurus Oh Mental kali ini Uh Jauh banget Jauh banget Jauh banget Enggak sempat Terkejar ya Ini gue tambahkan Highlight Let's go Uh Masih cukup Kuat cuy Nice Good blocking Good blocking Kali ini Kembali melempar Cukup tinggi Coba kita block ya Oh my god Oh my god Serius Musuh Agak kurang berani ya Kalau coba gue block Tadi Malah defense aja Oke let's go Kenapa gue bisa Minus 4 cuy Nah disini Gue coba Oh Ini cuma Pulihkan Dua Dua life Dua nyawa Oke kita mulihkan Dua nyawa ya Oke langsung aja Kita di last match Menghadapi Blue bell Blue bell Dapet noon card Gak ya Bisa gak Dapet noon card Alright Jadi Di match selanjutnya Atau di last stage Kali ini Di final stage Kita akan Menghadapi Isabel Dan gue udah Berhasil Mendapatkan noon card Dan gue Menyesalkan 5 poin Disini Semoga aja Gue berhasil Mengalahkan Isabel And team Gila 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 Itu 4 meter Thunder Spike nya Bro Ngeri banget Let's go Kita coba block Disini Jangan kasih Isabel Damage yang Keras ya Nanti dia bisa Nge counter Dengan sangat mudah Kita harus berhati Hati dengan Isabel Tendingnya Kalo udah Ferry nya itu Aktif Beuh 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 Gak ada kesempatan guys Biarkan Biarkan Kasih dia chance Ball aja Chance ball aja Aduh Touch out lagi Yah Sayang banget Touch out Terimuat Oke Tapi gapapa Tapi gapapa Gue harusnya Abis ini Sep ya Gils Mantep banget Oh Satu kali lagi ya Satu kali rotasi lagi Itu dia guys Itu dia yang gue katakan Itu dia yang gue katakan Oke good slide Janganlah coba-coba Untuk di block ya Lebih baik Kita spike ke Temennya guys Daripada Ke Isabel nya langsung Wah Defend cuy Defend 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 Oke Nice Wah Langsung hilang efeknya Tapi nice Banget Berhasil Dimanfaatkan Situasi oleh Hongsi Itu dia cuy Ngeriwat Aduh Pedangnya Pedangnya cuy Pedangnya Tolong Tolong Dikondisikan Lagi sekali cuy Mantap sekali Sanghyun Ngeri juga Sanghyun Wah touch out Apakah touch out Belum Belum Masih bisa di backup Oleh temen gue cuy Gue langsung aja Kasih pre-ball Saja ya temen Karena Isabel Masih cukup OP ya Disini tampaknya Let's go Let's go Kalau ini melakukan Sub nya Sub E Sentunya temen Kita tambahkan Highlight sekali lagi Sayang banget Sub nya yang kedua Itu malah Cuma sub biasa Oke nice 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 Tiga sama Ini poinnya Oke Ampir saja guys Ampir saja Kena net Tapi masih berhasil Poin Oke coba Damsetter Tapi gagal Masih kena net Juga Nice banget Nice banget Kita incer Satu pemain ya temen Satu pemain Yang kita incer Itu dia temen Nice banget Hongsi Cakep Terus berkurang ya Bola volley gue Guys Jadi itu dia Tadi ya Pembahasin kita Kenapa Pemain yang satu ini Bisa menjadi Underrated Ya guys Mungkin Dari kalian Ada juga Yang suka Pemain yang satu ini Karena skillnya Kalian bisa Tuliskan Pendapat kalian Di kolom Komentar Tentunya Kita akan menjumpa lagi Di video-video selanjutnya So Akhir kata Tensroaching And see you next video Goodbye Bye